Halo Bang, seutas tali yang panjangnya 1,16 meter dibentangan horizontal. Ujung suatu tali terikat dan ujungnya yang lain bebas. Pada ujung bebasnya, tali diberikan usikan sehingga terjadi gelombang bergetar naik turun yang merambat menuju ujung yang terikat dengan kelajuan 8 meter per second. Tiap titik pada tali dilawati 6 gelombang dalam 1 detik. Simpangan maksimum gelombang adalah 10 cm. Sebagai akibat adanya gelombang pantul, maka akan terjadi superposisi gelombang. Letak simpul keempat dari titik asal atau ujung bebas adalah, oke disclaimer, jadi soal ini sebenarnya tidak ada jawabannya. Tapi mari kita bahas, oke? Oke, jadi pertama kita harus cari lambdanya. Rumus lambda ini kan V per F kan? Nah, V-nya itu kecepatan, F-nya frekuensi. Di sini kita tahu bahwa kelajuan atau kecepatannya itu 8 meter per second. Sedangkan frekuensinya itu seharusnya adalah 6 dikali 1 yaitu 6. Yaitu 4 per 3. Nah, jadi kalau misalnya kita nyari letak simpul keempat, itu ada rumusnya yaitu L min N min 1 lambda per 2. Nah, karena N-nya sama dengan 4, maka ini jadi L-nya kan 116. 116 dikurang, 116 cm ya. Dikurang 4, kurang 1, lambdanya 4 per 3 per 2. Maka ini jadi 116 min 3 kali 2 per 3, jadi 114 cm. Tapi tidak ada jawabannya. Oke, nah sekarang kalau misalnya, sekarang kita, kalau misalnya ini, kalau misalnya frekuensinya itu adalah 1 per 6 ya. Ini di luar soal ini ya guys. Kalau misalnya frekuensinya 1 per 6, maka lambdanya jadi 8 per 1 per 6, sama dengan 48. Maka L min 3 dikali 48 bagi 2. Oke, berarti 116 dikurang, ini kan 24. 24 kali 3 itu 72. Maka hasilnya 54 cm. Oke, ini sepertinya ada kesalahan soal atau gimana. Tapi, apabila kalau misalnya frekuensinya 1 per 6, akan dapat jawaban 54 cm. Oleh karena itu, untuk sekarang, jawabannya adalah D. Oke, sekali lagi, aku ingetin bahwa soal ini tidak ada jawaban yang benarnya ya guys. kalau menurut dari diketahui-diketahui dari yang soalnya ini, dari keterangan-keterangan yang disoal. Oke, tetap semangat dan sampai jumpa!